Intro Yang kami hormati Menteri Keuangan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan yaitu Saudara Soa Hasil Nazara kemudian juga Bapak Gubernur Bank Indonesia yang juga pada saat ini diwakili oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Saudari Destri Damayanti dan juga yang saya hormati Adininger Widyasanti beserta seluruh jajaran Dengan Ibu Destri Oh Ibu Amalia, mohon maaf, ya terima kasih Kami adalah Wakil Daerah, mau tidak mau dan memang sudah semestinya kita memperhatikan berbagai kepentingan daerah Terima kasih Bapak Ketua Komite 4, Pak Amang Syarif Sabruddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Ibu Menteri Keuangan yang sedianya akan hadir sendiri Namun pada jam yang bersamaan saat ini ada KTT ASEAN yang sedang berlangsung dan ini adalah pembukaan Sehingga Ibu Menteri ada di sana dan menyampaikan salam kepada Ibu Bapak dari Komite 4 DPDRI dan seluruh DPDRI Presiden mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2023 Di mana jalan daerah diperbaiki, dibangun, menggunakan dana APBN Dan ini dengan instruksi Presiden Dan saat ini teman-teman di Kementerian PUPR sudah mulai Saya dari Bank Indonesia tentunya akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wamen tadi Tanpa mengulang apa yang sudah disampaikan juga Tapi intinya yang akan kami sampaikan adalah kami akan memfokuskan kepada 3 tugas yang diamanahkan kepada Bank Indonesia Dari Undang-Undang P2SK Di mana kami mempunyai 3 tugas yaitu pertama menjaga stabilitas rupiah Baik itu kalau di domestik terkait dengan inflasi dan kalau hubungannya dengan eksternal terkait dengan nilai tukar Kemudian yang kedua ini Tetapi juga seperti tadi Ada provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrim yang tinggi di wilayah tersebut Tetapi mengalami kenaikan tingkat kemiskinan ekstrim Contoh Bapak dan Ibu Baik terima kasih Pak Sanusia Langsung ke Pak Mwade Terima kasih Pimpinan Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian Yang terhormat Pimpinan dan Sigena Panggota DPD Bapak yang terhormat Pak Jajaran Pak Wamen Dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan Ibu Destri Deputi Senior BI Dan Pimpinan BPS Dari paparan semua Bapak dan Ibu Terlihat optimisme yang tinggi Untuk menapak masa depan bagi bangsa Indonesia ini Terutama dari aspek ekonomi Jadi oleh karena itu Saya kira kita tidak punya alasan yang Yang sangat signifikan untuk pesimis Apalagi kalau tahun politik ini bisa kita lewati dengan baik Seperti apa yang disarankan oleh Bapak Presiden Situasi politik ini tidak boleh mengganggu Masalah-masalah kinerja kita di bidang ekonomi Saya kira itu patut untuk kita pedomani Ya memang Walaupun di tengah-tengah Gejolak ekonomi global Dan perubahan iklim yang semakin menjadi-jadi Kita harus tetap optimis Hanya saja Hanya saja Memang yang dipakai untuk optimis itu adalah hitungan makro semuanya Ya memang Itulah yang bisa kita pakai Hanya saja barangkali untuk Supaya ada reserve terhadap hitungan makro itu Karena tidak bisa kita Seperti dikatakan tadi teman dari Maluku Utara Pertumbuhan ekonomi tinggi Tapi rakyatnya tetap sengsara Karena cara menghitung pertumbuhan ekonomi itu kan dari investasi Antara lain Ekspor, impor Belanja pemerintah Dan sebagainya Dibagi dengan Jumlah penduduk dan sebagainya Sehingga Investasinya banyak Tapi yang langsung Membawa kesejahteraan rakyat itu Tidak ada Bahkan kadang-kadang membuat rakyat lebih sengsara Karena harga-harga jadi mahal Banyak investasi di situ tinggi Ya sama dengan dampak pariwisata misalnya di Bali Kalau kita lihat Ubud Nusa Dua Kute Ya itu bergemerincing dolar Tapi keluar setengah jam dari situ Ya saya kira suci sepi itu Tidak ada lagi Bahkan rakyat menerima akibat dari Harga yang mahal akibat pariwisata itu Bagi yang penghasilannya Tidak dari pariwisata Seperti misalnya pertanian Peternakan dan sebagainya Jadi mereka tetap sengsara Nah itu Jadi saya Bagaimana caranya Ya mungkin perlu dicari formula Supaya kita tidak terlalu optimis Ini kan terlalu optimis Semua naik-naik angka kemiskinan turun Tapi apa iya Di tingkat mikro Seperti itu Ya saya kebetulan berpengalaman Di bidang hal yang menentukan Seperti memang untuk menentukan Kebijakan Politik anggaran Secara makro Ya oke aja Tapi begitu kita lihat Kenyataannya Nah ini kita kan di daerah ini Melihat kenyataannya ini Karena Waktu kita reses ya ke desa-desa itu Jadi kita lihat Betul Apa sesungguhnya yang terjadi Ya ini tantangan untuk para ahli ekonomi Saya kira Dan pentu kebijakan ini Jadi BPS Kasian sebenarnya memang Dan keterbatasan Tenaga Dan sebagainya Metodenya kan masih begitu saja Nah barangkali ini Perlu Menurut saya Kedepan Untuk Supaya kita tidak terlalu Optimis Memang kita harus optimis Saya optimis Tapi Tapi Kembali itu Perlu ada Kajian ulang Tentang Angka-angka itu Itu faktanya seperti itu Kita ngitung pertumbuhan ekonomi tinggi Tapi Yang tidak kebagian Rakyatnya itu Papua itu Investasinya mungkin banyak Tapi rakyatnya tetap miskin Kenapa? Nah pertanyaan-pertanyaan inilah yang menurut saya Harus Dijugat Dipertimbangkan Dalam Menyusun Anggaran tadi Saya mengerti Kenapa ada Impres Jalan Dan sebagainya itu Karena Mungkin Kepala daerahnya Tidak berperan dengan baik Sehingga rakyat ributkan Ini kan mulainya dari Lampung ini Gara-gara jalan Lampung yang Diributkan oleh seorang mahasiswa di Australia Mahasiswa asal Lampung Ribut Akhirnya Presiden turun ke situ Keluarlah impresi itu Kan begitu Kira-kira antara lain sejarahnya Ya memang kejutan-kejutan itu perlu Tetapi tidak bisa dipolakan Karena itu Itu bukan Bukan politik anggaran Tetapi anggaran politik Jadi itu anggaran politik Sebenarnya Bukan politik anggaran yang benar Jadi oleh karena itu Sekali lagi Perlu ditinjau kembali Untuk anggaran 2024 ini Terutama sekali Yang dikeluhkan oleh Ibu Elvi Dan teman-teman yang lain Dari Lombok Juga dari Bali Dari seluruh daerah kita Kita harus konsisten dengan Teori Apa namanya Keinginan Cita-cita Kemandirian pangan itu Bagaimana kita bisa Jangan solusinya Untuk stabilitas harga Impor Impor gampang memang Kita tahu Dan raja-raja Impor itu Senang sekali Kalau dikasih kuota Impor makin banyak Karena kita tahu Harga beras Misalnya di Vietnam Berapa sih Cuma 4.000 5.000 rupiah Sekilo Berapa bu Sekarang 14.000 Yang kita disini Iya Kita disini 14.000 Kan enak Impor itu Bayangin Sekilo aja Dapat berapa itu Kalau jutaan ton Enak kan sebenarnya Tapi sampai kapan Kita bisa begitu Ya Jadi Orang senang sekali Impor Begitu ini putuskan Untuk stabilitas harga Ketahanan pangan Impor Apapun impor Nah ini barangkali Kapan kita bisa mandiri Untuk pangan ini Saya kira kekuatan bangsa itu Adalah di pangan Antara lain Jadi oleh karena itu Sekali lagi Kami mohon Masih mungkin kan Untuk ditinjau kembali Atau untuk di Di Diperbaiki Atau gimana ya Untuk memenuhi Kepentingan-kepentingan Seperti itu Saya kira itu dari saya Saya mohon maaf Ya ini hanya Semacam Tambahan Untuk kita Lebih realistis Menghadapi situasi Kedepan Terima kasih Baik Sama-sama Pak Made Sebagai orang yang Sudah mengalami Bagaimana kondisi daerah Dua periode beliau Sebagai Gubernur Bali Jadi tahu persis Permasalah-permasalah di daerah Mungkin ini Mohon pertimbangan nanti Sebelum Kembali Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya